Kemudian sampai berikutnya, pada periode yang baru sekarang, setelah Suharto tidak lagi menjadi presiden, pada era reformasi ini terjadi banyak sekali perubahan. Kita melihat korban mulai bersuara, terutama melalui pelitian-pelitian sejarah disan. Kemudian terbitnya banyak buku, yang berikutnya adalah munculnya yang sangat penting adalah narasi baru mengenai G30S. Kalau pada masa Orde Baru yang ada itu hanya buku putih yang menceritakan dalamnya adalah BKI, maka pada tahun 2008 itu muncul. Menurut Hemat Saya, narasi baru yang merupakan tandingan dari versi resmi pemberitaan, yaitu buku dari pembunuhan masal yang ditulis oleh John Rosa. Buku yang menurut Hemat Saya dikerjakan secara sungguh-sungguh. Buku yang dilakukan oleh sejarawan dengan memperhatikan kritik sumber, dengan mengumpulkan data, dokumen dari orang-orang yang memang terkait langsung di dalam G30S. Jadi misalnya, orang yang menjadi anggota Biro Khusus PKI, orang yang mengetik pengumuman-pengumuman G30S di Halil pada tanggal 30 September dan 1 Oktober tahun 1965, dan juga kesaksian ataupun tulisan dari Suparjo, Brigjen Suparjo yang memang melakukan operasi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 itu. Jadi menurut saya, buku yang ditulis oleh John Rosa itu adalah secara historis, buku yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan sampai saat ini saya menilai bahwa itu versi yang mungkin bisa kita katakan sampai saat ini yang lebih tepat daripada versi Orde Baru. 50 Tahun Studi G30S tahun 1965 Ditulis oleh Asfi Warman Adam dari Kompas.com Setelah meletus gerakan tanggal 30 September tahun 1965, sampai sekarang telah diterbitkan ribuan tulisan serta banyak film dan program televisi. Dari perspektif historiografi yang menonjolkan HAM, gelombang pengkajian itu dapat dibagi atas lima episode. Pada tahap pertama, diperdebatkan siapa dibalik peristiwa itu. Fase berikutnya merupakan periode yang panjang, berupa monopoli sejarah sepanjang Orde Baru, hanya versi tunggal pemerintah yang diperbolehkan. Pada episode ketiga, korban mulai bersuara setelah Soeharto berhenti sebagai presiden tahun 1998. Tahun 2008 sudah muncul narasi baru yang utuh mengenai gerakan tanggal 30 September seperti ditulis John Rusa yang menjadi tonggak keempat. Episode kelima, ditandai dengan pemutaran film jagal dan senyap, yakni ketika para pelaku mulai berterus terang. Pada episode pertama, yang diperdebatkan siapa dalang G30S 1965, buku pertama mengenai peristiwa ini adalah buku berjudul 40 Hari Kegagalan G30S, tanggal 1 Oktober sampai tanggal 10 November tahun 1965. Buku ini terbit tanggal 27 Desember tahun 1965 atas prakarsa Jenderal Nasution, yang menugasi beberapa pengajar sejarah Universitas Indonesia. Walaupun belum menggunakan label G30S PKI, buku ini sudah menyinggung keterlibatan Partai Komunis Indonesia dalam percobaan kudeta tersebut. Akan tetapi, pandangan yang berbeda diajukan ilmuwan AS, Ben Anderson dan Ruth McVeigh yang melihat keterlibatan AD. Laporan itu, yang kemudian dikenal sebagai Cornell Paper, terungkap keberadaannya lewat Washington Post edisi tanggal 5 Maret tahun 1966. Tahun 1967, Guy Pauker dari RAN Corporation yang dianggap dekat dengan CIA, memberi tahu Majen Suwarto, Komandan Seskoat, tentang keberadaan Cornell Paper, dan menyarankan agar ditulis buku tandingan. Suwarto kemudian mengirim Nugroho Noto Susanto dan Letkol Ismail Saleh, seorang jaksa dalam persidangan mahkamah militer luar biasa, untuk melakukan penulisan di AS. Dengan bantuan Guy Pauker, Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh berhasil membuat buku, The Call of Time of Tanggal 30 September Movement in Indonesia. Buku ini dibagikan kepada peserta Kongres Sejarawan Asia di Kuala Lumpur tahun 1968. Prestasi besar ini menyebabkan pusat sejarah ABRI mendapat tempat yang luas, di bekas kediaman Dewi Soekarno di Wismayaso, yang kemudian menjadi Museum Satria Mandala, Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Bahkan kelak, Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh menjadi menteri. Dalam kunjungan ke AS, Nugroho Noto Susanto dan Ismail Saleh membawa berbagai dokumen, termasuk berkas perkara mahmilep terhadap Heru Atmojo, yang melampirkan visum et repertum jenazah enam jenderal yang jadi korban G30S. Dokumen ini sempat terbaca oleh Ben Anderson, yang selanjutnya menulis artikel menggemparkan, bahwa tak benar terjadi pencungkilan mata dan penyiletan kemaluan para jenderal. Episode kedua narasi G30S adalah sosialisasi versi tunggal penguasa oleh Nugroho Noto Susanto, melalui penerbitan buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 1975, terutama Jilid 6, yang melegitimasi rezim Orde Baru. Nugroho juga memprakarsai pembuatan film pengkhianatan G30S PKI yang disutradarai Arifin C. Nur pada tahun 1984. Film itu wajib tayang di layar televisi setiap malam tanggal 30 September. Sejak tahun 1967 dilakukan desukarnoisasi dalam sejarah Indonesia. Berhentinya Soeharto sebagai Presiden Mei tahun 1998, menandai episode ketiga narasi G30S. Korban mulai bersuara, sejarah lisan pun dikerjakan, yang menonjol di antaranya, 1965, tahun yang tidak pernah berakhir. Persatuan Purnawirawan Auri juga menerbitkan buku Menguak Kabut Halim. Episode keempat narasi G30S ditandai penerbitan buku John Rusa, Dali Pembunuhan Masal, tahun 2008. Bila semula yang diperdebatkan siapa dalang kudeta 1965, kini fokusnya beralih, siapa dalang pembantaian 1965. Rusa dalam bukunya yang kini bisa diunduh di internet menganggap, aksi G30S itu dijadikan dalih melakukan pembunuhan masal. Film Jagal atau The Act of Killing karya Yushoa Oppenheimer, menandai episode kelima narasi G30S. Bila sebelumnya para korban berbicara, kini pelaku bersaksi. Film ini meraih penghargaan dalam berbagai festival film di mancanegara, dan dinominasikan sebagai film dokumenter terbaik Piala Oscar tahun 2014. Gambaran secara hidup pembantaian terhadap masyarakat Sumatera Utara pasca G30S itu, mendekonstruksi narasi yang disosialisasikan Orde Baru. Pada tanggal 10 Desember tahun 2014, film senyap atau The Look of Silence melengkapi film Jagal yang beredar sebelumnya. Bila diperhatikan, karya yang beredar pada episode ketiga, yakni sejak era reformasi, terlihat bahwa G30S itu mencakup lima aspek. Pertama, peristiwa yang terjadi tanggal 1 Oktober tahun 1965, yang menyebabkan tuasnya enam jenderal. Kedua, pembunuhan masal setelah peristiwa itu, yang memakan korban sekitar 500 ribu jiwa. Ketiga, pembuangan paksa terhadap lebih dari 10 ribu orang ke Pulau Buru, tahun 1969 sampai tahun 1979. Bila ketiga hal itu lebih bersifat kekerasan fisik, dua unsur berikutnya lebih bersifat kekerasan mental, yakni, keempat, dicabutnya keluarga negaraan ribuan pemuda Indonesia yang sedang belajar di mancanegara tahun 1966. Kelima, stigma dan diskriminasi yang diberlakukan terhadap korban dan keluarganya. Isi instruksi mendagri tahun 1981 antara lain, melarang anak-anak korban menjadi PNS dan anggota ABRI. Selama 50 tahun, studi G30S telah berkembang pesat, dengan dibukanya berbagai arsip di AS, Inggris, Australia, Rusia, Jerman, Jepang, dan Tiongkok. Bermunculan pula para peneliti mengenai tema ini di sejumlah negara, seperti di Belanda, Jepang, dan terutama Australia, selain tentu saja dari Indonesia sendiri. Areal kajian tak saja mencakup Jawa dan Sumatera, tetapi sudah meluas sampai Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Kemajuan kajian mengenai G30S tahun 1965, semoga membantu tercipianya rekonsiliasi nasional, seperti diamanatkan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan Agustus tahun 2015. Sebelum tercapai rekonsiliasi, tentu perlu pengungkapan kebenaran yang akan terbantu oleh berbagai kajian selama 50 tahun ini. Terima kasih telah menonton!